Terima kasih. 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 Waktu saya SMA Kalau naik elep itu Gak boleh karena bayarnya setengah Jadi kalau mau naik Harus gantungan Karena para pelajar Apalagi kemudian nanti turun Sebelum termina turun Ada angkot Ke kota lagi Nah itu gak mau dia Soalnya pelajar Dapannya hanya setengah Nah ini Apa namanya istilahnya Hal itu terjadi pada teman saya Dia pusing Kemudian dia cerita Ternyata dia sudah melakukan Apa namanya Pengen melihat bagaimana orang itu bahagia Pergi ke Thailand Lihat orang di Thailand kok Wah senang-senang Senyum-senyum Meskipun negaranya itu Tidak semaju Jerman Tapi ketawanya itu lebar-lebar Bingah-bingah Bunga-bingah Kalau bunga-bunga orang Itali lah Sendiri ya Bunga-bunga Senang-senang gitu Ceria-ceria Apa sih rahasianya Oh Dia boleh berpikir Mungkin ini karena Ada agama yang dihantar ke sana Kepercayaan yang dihantar ke sana Jadi dia Kalau Urlaut pergi ke sana Kalau setiap tahun Urlaut pergi ke sana Akhirnya mencoba mengikuti kehidupan Seperti orang Buddha di sana Yang mayoritas orang Orang Thailand Ikut Ikut Sewaktu-waktu Karena dia mempelajari lama Sewaktu-waktu Ada Sesuatu yang di dalam hatinya itu Tidak tepat Oh iya Ini benar Supaya kelihatannya sebenarnya tenang Tapi setelah dia belajar Ada yang sesuatu yang kurang pas Apa Apa Salah satu Disantara agama Ajaran agama hidup itu Menjauhi Kalau mau lebih tenang Menjauhi kehidupan Menjauhi ke harta Menjauhi anak Menjauhi istri Akhirnya apa Pergi ke gunung Atau Menjauhi dari keramaian Kalau bisa Biar Biar apa namanya Rambut juga Kalau biar Bikin susah Maka digundul Akhirnya kan jadi Pak Deddy Kayak Pak Deddy Langsung sebut Oh itu pakai topi Oh itu pakai topi Jadi 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 Dia menurut saya Tidak tenang dengan Ada yang harus dipotong Dan itu merupakan Kehidupan yang maksimal Orang-orang Oh tidak Kalau demikian saya Tidak apa Saya meninggalkan pekerjaan Saya meninggalkan rumah Saya meninggalkan istri Saya meninggalkan anak Saya meninggalkan Apa namanya Sesuatu yang saya Butuhkan untuk kehidupan Tidak Ada yang pikir Oh tidak Tidak Apa yang pikir Oh Canya sama teman-temannya Katanya di India Jadi sekarang Orang-orangnya ke India Orang-orangnya ke India Orang-orangnya ke India Orang India juga Lihatnya senang-senang Ketawanya Lebar-lebar Apalagi Kalau ketemu pantai Nari-nari dia Ketemu pantai Ketemu Ketemu apa namanya Oh Oh Kudah 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 Ketemu pantai Ketemu pantai Ketemu pantai Agama Hindu Belum banyak berpikir Mengenai agama Hindu dan sebagainya Lihat fakta sosial dia langsung berontak Tidak mungkin Ini tidak Tidak ada milik manusia Masa manusia itu dibagi Berkelas-kelas Ada Sudra, ada Widya, ada Satria, ada Brahmana Tidak bisa Jadi yang posisi Brahmana Tidak semerta-merta Orang Sudra bisa masuk Kedalam tingkat Brahmana Orang Kesatria Juga tidak bisa masuk Bahkan jangankan orang Sudra Orang Kesatria yang tingkat di bawahnya saja Tidak boleh masuk Tidak ada kelas-kelasnya tertentu Oh ini tidak Dia tahu kalau saya Jumatan itu keluar jam 12 Pulang jam 3 3 jam 9 3 jam 9 Kita pergi Kucu 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 Jadi tahu kalau saya Islam Jadi kemudian cerita Nah ini Saya melihat bahwa Inilah fakta bahwa Kalau ruhannya tidak diisi Diisi baterai Dia bisa kurus kering Seperti badan Badan saya Yang kurus Tapi saya makan Pak Geri Ini Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Perlunya kita mengisi Kauhan Karena hanya fisik saja Tentu kita akan Sama-sama tahu Bahwa Fisik kita Harta kita Hanya mengantarkan kita Misalkan fisik Atau harta Mengantarkan kita Ketika kita ke Lian lahat Hanya mengantar kita Sampai pintu Rumah Saudara-saudara kita Anak-anak kita Istri kita Yang libur kita Bila-bila mata matian Yang kita tiap hari bilang I love you Adidaku tercinta Wajahmu Bersinar Bakpurnama Oke itu lagi Silau 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 jadi I love you I love you I love you Ini saja yang kita bilang Mati-matian Ketika kita meninggal Hanya menemani Sampai Pintu kubur Hanya amalan Ruhani Amalan yang kita Memiliki saja Yang akan mengantarkan kita Sampai Kedalam Surga Bapak-bapak Ibu-ibu Yang diperiarkan Allah Pada kesempatan kali ini Kita Bersama-sama Tentu berkumpul Karena Telah melakukan Idul Abha Jadi Kalau hari raya Pernamanya Kita sering Ada salah kapra Saya sudah menyampaikannya Ke pengajian ibu-ibu Ada salah kapra Di emad islam itu Di sana ya Bukan di sini Di Jirun Salah kapra Salah kapra Salah kapra Sebagian besar Rumah teslam Menganggap Hari raya Yang besar itu Hari Idul Fitri Padahal Yang benar adalah Idul Adha Idul Fitri Itu dianggap Hari raya Lebih besar Daripada Idul Adha Makanya Kalau Idul Adha Orang gak pulang Kayak problem Tapi kalau Idul Fitri Gak pulang Nambis 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 dan sebagainya Padahal kita tahu Kalau Idul Adha Haramnya Kuasa Berapa hari Empat hari Empat hari Yaitu tanggal Sepuluh Sebelas Dua belas Sama tiga belas Zulhijjah Satu hari Raya Hajinya Ditambah Tiga hari Setelahnya Yaitu Ayam Tashir Itu dilarang kita Puasa Harus kita makan Pak kuas Pak badan kita Gak boleh Pokoknya kita harus makan Gak boleh kita berpuasa Saya puasa Daud Gak boleh Karena ini hari raya Saatnya untuk Bersenang-senang Tapi Idul Fitri Hanya Satu hari Besoknya Sudah harus Sunnah kuasa Lagi Sunnah Shawar Kalau Idul Adha Kalau Idul Fitri Tahbirannya Hanya Satu hari Dari tanggal Malam Shawar Sampai Imam Naik Mingbar Setengah hari Setengah hari Semalam aja Semalam Tapi kalau Idul Adha Empat hari Tanggal 10 Tanggal 11 12 Dan 13 Jadi takbirannya itu Lebih panjang Kalau Idul Fitri Senang-senangnya Hanya dengan Penyebaran Beras Sakat Fitri Sakat Beras Sakat Fitri Supaya orang bisa makan Beras Nah kalau Idul Adha Kita ramai-ramai Nyate Sambil yang nyate Juga nyicipit Dapat berasnya juga Tanpa kita bawa beras Dapat berasnya juga Karena kalau kita makan lauk Berasnya ada Datang Kalau ada berasnya Lauknya Dut-dut 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 Makanya kalau orang mau nambah Itu apa? Oh Mumpung lauknya masih banyak Nambah Enak banget Gitu kan Tapi kalau Nambah lauknya Ini orang gimana Lauknya Gitu kan Gitu kan Gak ingat Kalau ada lauknya Wah kasih Padahal Nanti nambahnya sih Tuh lauknya Tambah Maksudnya apa? Ada kita Kelebihannya Yaitu dengan Memakan sate Bersama-sama Bahkan kalau Idul fitri itu Zakat fitrah itu Hanya untuk Umat islam Tapi kalau Sate Kalau Idul kurban Kurbannya itu Bukan hanya Untuk umat islam Boleh Bukan Orang yang bukan Islam juga boleh Orang kaya Juga boleh Bagiannya sama Tidak ada Istimewa Wah Pementar-pementar Presiden Di tengah Dekasinya Setengah sapi Sapinya Habis dipotong Sigar Gak Sama Kalau bungkusnya Sama Sama Kalau bungkusnya Setengah kilo Misalnya Pak Jadi setengah kilo Pak SBI Juga setengah kilo Jadi Sama Tentaknya Gak boleh dibedakan Yang boleh beda Itu hanya Pemilik kurban Itu juga Maksimalnya berapa Sepertiga Tidak boleh Lebih Dan sepertiga Itu untuk dia Dan keluarganya Yang punya hubungan Makram Jadi Anak Adek Paman Rek Bongrek Itu Semuanya Itu hanya Sepertiga Yang lainnya Dua-pertiga Itu harus Dikasihkan Supaya Orang lain Bersama-sama Merasakan Daging Jadi Itu Kenapa Idul Adha itu Jauh lebih tinggi Jauh lebih besar Daripada Idul Fitri Makanya Suka Agedah Salakabrah Kita Di Indonesia itu Kadang Kalau Idul Fitri Yang Sepuluh hari Terakhir Harusnya Etikaf Malah Jadinya Belanja Belanja Yang Rame Bukan Masjid Tapi Mal Pasang Pada Etikaf Di sana Di Jirban Macet Macet Terkena Jirban Juga Ini Bapak-bapak Ibu-ibu Sekalian Berkenaan Dengan Baik Sebelumnya Saya ingin Menyampaikan Bahwa Sebetulnya Idul Adha Ini Semata-mata Karena Ada Sebuah Kejadian Yang besar Yang diabadikan oleh Allah Dan kemudian Dijadikan Peringatan Baru Jadi Hari Raya Idul Adha Adalah Hari Raya Yang Kita Melihat Ada Sebuah Peristiwa besar Yang Tidak mungkin Terjadi Dalam kehidupan Manusia Yang luar biasa Proses penyembalahan Seorang Manusia Oleh Bapaknya Sendiri Yaitu Nabi Allah Ibrahim Kepada Nabi Ismail Kita Bercerita Dulu Bagaimana Tentang Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Beliau Lahir Ketika Raja Namrud Sudah berkuasa Hebat-hebatnya Sangat Hebat Sewaktu-waktu Namrud Lah Natullah Ini Bermimpi Bermimpi Ada Seorang Laki-laki Membakar Kratonnya Kratonnya Di Di Bapak Kraton Istana 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 Merdeka Itu Dibakar Jadi Istana Kratonnya Dia itu Ada yang Yang Tiba-tiba Karena Kaget Dia Terbangun Kemudian Wah Ada Pagi-pagi Dia Ngumpulkan Semua Alimimpi Dari Mulai Luberstep Sampai Ketentum Sampai Grup Pelingen Datangkan Semua Grup Pelingen Ada Dua Itu Tapi Bukan Ahli Wipi Ahli Ibadah Karena Dekat Masjid Semuanya Kumpulkan Tanya Yang dari Sini Hubert Stead Gimana Yang dari Bremerhaven Gimana Yang dari Golden Book Gimana Tanya Semua Apa Artinya Kesimpulannya Satu Bahwa Kerajaan Anda Dalam Keadaan Bahaya Betul Ini Pak Mas Sudah Tahu Alimimpi Dalam Keadaan Bahaya Salah Tiga Salah Tiga Bener Tujuh Jadi Keadaan Anda Kerapunya Dalam Keadaan Bahaya Maka Karena Keadaan Bahaya Harus Diselamatkan Seorang Laki Laki Iya Seorang Laki Dari Kau Kemudian Ditetapkan Hukum Bagi Orang Yang Hamil Itu Disensus Disensus Bayi Yang Laki Laki Waktu Disensus Salsa Lolos Kiar Nek Perempuan Kemudian Apa Namanya Yang Sebenarnya Lover State Lolos Lagi Honsa Lolos Pais Lolos Lalu Mas Kecil Ini masih Bayi Semuanya Yang Pengantin Pengantin Baru Wover State Pengantin Baru Ini berapa Bulan Pak gigi Nih Udah datang Belum Istrinya Ini Didaftar Ada Orang Perempuan Yang Siapa Yang Sudah Nikah Siapa Yang Hamil Siapa Disensus Sampai Keluar Langsung Melancur Dan Sensus Kapan Kira-kira Kelahirannya Termasuk Di Antaranya Yang Disensus Adalah Ibunya Nabi Ibrahim Hanya Allah Kemudian Menyelamatkan Nabi Ibrahim Itu Dibahirkannya Di tengah Wita Jadi Ibunya Kemudian Dalam Keadaan Sudah Ambil Tua Sebelum Penamuannya Diberlak Diketahui Beliau Lari Dulu Tengah Hutan Dan Lahirlah Disana Wakil Sebagian Ulama Jadi Ibunya Itu Kalau Pergi Malam Mari Bermalam Disana Subuh Pergi Pulang Jadi Kalau Siang Itu Nabi Ibrahim Besar Tapi Besarnya Nabi Ibrahim Ini Punya Karakter Sendiri Yang Beda Dengan Kau Nabi Ibrahim Itu Seorang Yang Dari Kecil Pemikirannya Kritis Melihat Orang Oh Orang Kok Dihaknya Nyembah Batu Ah Kak Mungkin Ini Salah Pasti Bapaknya Itu Diajak Debat Dalam Al-Quran Ada Tujuh Ayat Bagaimana Nabi Ibrahim Diskusi Dengan Abah Ya Abadi Atat Takhidu Asnaman Alih Wahai Abadi Bukan Bagi Ya Abadi Duhai Bapakku Atat Takhidu Asnaman Alih Apa Engkau Menjadikan Batu Itu Sebagai Tuhan Ini Arak Kawa Kom Maka Fizu Lali Mubin Saya Melihat Kamu Dan Kamu Semuanya Dalam Keadaan Yang Sesat Itu Banyak Perdebatannya Banyak Diskusinya Ada Tujuh Ayat Dalam Al-Quran Bagaimana Nabi Rahim Diskusi Dengan Bapaknya Berdebat Kemudian Nabi Rahim Juga Melihat Kaumnya Ada yang Menyembah Apa Namanya Bintang Ada yang Menyembah Bulan Ada yang Menyembah Matahari Dilihat Eh Tuhan Gak Mungkin Tuhan Kok Hilang Tuhan Kok Muncul Malam Hari Bulan Kemudian Kok Hilang Ah Gak Mungkin Tuhan Lihat Bintang Katanya Tuhan Bintang Tunggu Kok Hilang Lihat Matahari Tuhan Gede banget Tuhan Matahari Kok Hilang Ah Gak Mungkin Rajanya Didebat Raja Namr Datang Raja Namr Wahai Raja Ceritakan Bagaimana Siapa itu Tuhan Kata Raja Namr Raja Saya ini Tuhan Sambil Nampok Dadah Saya Dadah Saya Sayalah Tuhan Loh kok Iya Gak Mungkin Tuhan Kenapa Coba Tuhan Saya Nabi Murah Mulai Berfikir Mulai Dapat Hidayah Dari Allah Bahwa Allah Sebagai Tuhan Tuhan Kami Bisa Menghidupkan Dan Bisa Mematikan Kata Raja Amrut Eh Sebarangan Anak Kecil Iya Saya juga Bisa Menghidupkan Dan Matikan Baik Penggawa Penggawa Ambil Tawan Katakan Raja Amrut Satu Bunuh Bunuh Mati Satu Hidup Hidup Jalan Hidup Satu Mati Satu Bisa Jalan Wahai Lajar Oke Kalau Anda Bisa Menghidupkan Bisa Mematikan Sekarang Tuhan Saya Bisa Menerbitkan Matahari Dari Arah Timur Menenggelamkan Ke Arah Barat Sekarang Coba Anda Balik Bisa Menerbitkan Dari Arah Timur Menenggelamkan Ke Arah Balik Pak Sengah Tidur Menghidupkan Menerbitkan Dari Arah Barat Menenggelamkan Ke Arah Timur Bisa Nggak Wah Tetap Nabi Ibrahim Tetap Tidak ada Orang Yang Perhatikan Baru Anak Kemarin Sore Tau Apa Namanya Kecilnya Baru Segede Mas Terus Ngomong SBY SBY Masih Kecil Udah 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 Ngejak Berdebat Tapi Nabi Buhan Terus Berusaha Diskusi Dengan Pamannya Diskusi Dengan Ini Terus Nggak Ada Yang Bisa Akhirnya Darah Mudanya Darah Muda Lagunya Kan ada Darah Muda Darah Yang Para Remaja Darah Darah Murah Darah Menggebuh Akhirnya Wah Orang Ajar Orang Manusia Begitu Najah Namrud Dan Kaun Itu Memperingati Satu Peringatan Yang Kaun Itu Hijrah Mabit Pergi Ke Suatu Tempat Nabi Tidak Pergi Kemudian Nabi Purah Purah Sakit Siang Hari Pagi Hari Ketika Kaun Pergi Hantamin Semua Itu Patung Patung Dihantamin Semua Tinggallah Yang Besarnya Satu Pakar Apa Namanya Kalungnya Kapaknya Itu Digantungkan Kepada Yang Besar Ini Bagaimana Nabi Jiwanya Luar Biasa Jadi Ketika Apa Namanya Diberintahkan Untuk Bergama Semacam Akhirnya Ketika Kaun Pergi Nabi Murah Nabi Nabi Datang Siapa Ini Tuhan Kita Siapa Semua Orang Tanya Sakin Merah Sakin Merah Mukanya Jadi Hitam Kayak Sate Sate Justru Enak Hitam Muka Kalau Hitam Enggak Enak Muka Hitam Wadah Wadah Sakin Marah Siapa Ini Kau Ketahu Tentu Jadi Sate Habis Kedah Makan Sare Jendel Sate Mulo Siapa Yang Lakukan Akhirnya Cari Orang Orang Tentu Tidak Lain Semuanya Ibrahim Menjemahkan Panggil Anak Anak Panggil Ibrahim Panggil Panggil Nabi Ibrahim Panggil Nabi Ibrahim Siapa Yang Melakukan Kata Nabi Ibrahim Al-Quran Yang Melakukan Ini Tapi Nabi Ibrahim Menunjukinya Begini Kalau Nabi Ibrahim Mengatakan Begini Bohong Ulama Mengatakan Al-Tafsir Pasti Nabi Ibrahim Mengatakannya Begini Jepolnya Satu Tapi Jarinya Empat Kesayang Gitu Kalau Nabi Ibrahim Yang Melakukan Nabi Ibrahim Bohong Seorang Nabi Tidak Mungkin Bohong Makanya Orang Nabi Ibrahim Menunjukkan Dengan Sini Atau Dengan Jepol Tapi Jarinya Kebanyakan Adalah Kediam Jadi Gini Atau Gini Tapi Yang jelas Bukan Gini Kalau Jarinya Jalan Boleh Salam Musto 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 Orang Jawa Bohong Ternyata Monggo 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 Makanya Pasti Melakuin Orang Tertegun Gak Mungkin Bagaimana Mungkin Melakukan Yang Besar Gak Mungkin Kalau Nabi Ibrahim Mengatakan Jika Yang Besar Tidak Mungkin Bagaimana Engkau Kemudian Sembah Jika Dia Tidak Bisa Menyelamatkan Dirinya Ada Dalam Ayat Al-Quran Tidak Tidak Tidak